Terima kasih telah menonton! 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 Ada 6091 atau N Jin Isif Jadi kita tinggal support misalnya gue minta akk 6 Kalian support request Aku minta akk 6 ke anggota-anggota gue Nah, nanti ada yang kirimin akk 6 dikira Dan kebetulan enggak ada yang minta akk 6 ya Belum ada yang minta akk 6 lebih tepatnya Kartu gue cuma waitert 72 saya bisa dapetin 100 kartu secara random perharinya ini tuh nggak ada boost mode ya ini beda dengan ini beda sama Adventure biasa jadi kalau Adventure biasa kan ada boost modenya jadi itu nggak ada boost modenya setiap hari jadi ada limitnya dan sekarang itu perbedaannya adalah di hadiahnya hadiahnya itu sekarang berupa slime ya slime yang namanya Nao nanti kalian tingkatin Nao itu ke level 50 nanti bisa tukar dengan status dengan status buat sanctum ya dan setiap kalian register ya setiap jg cifre kalau register gimana maksudnya ini kalian dapatkan angka 6 0 9 1 5 terus kalian mau register nih udah kalian register nanti langsung pas di register langsung dapet si Nao nya dan seperti yang kita tahu kita butuh 6 kita butuh 6 karakter yang sama untuk nge-transcend jadi kita mungkin dapet si Nao nya 6G baru bisa kita naikin ke level 50 terus kita naikin seperti lah itu ya ya Hero biasa setau gue sih gitu tapi yaudahlah makin lama musuhnya makin berat ya di sini tapi ya tetep bisa lah yang itu kuat yang itu kuat banget tinggal kasih aja itemnya mungkin ya di sini mungkin aku kurang item ya eh kalau itu bisa nahan satu HP nggak apa-apa dulu dulu apa nyerang ya terkadang jeleknya gini sih ya kadang-kadang jeleknya gini nih nggak nggak gerak nih yonhi nya kedua karakter lain musti di skill emang kadang-kadang udah efeknya lanjutnya jalan ayo yonhi gebuk tuh dia gua nge-skill sih tadi ya mati nggak apa-apa mati juga nggak apa-apa yang penting apa gua cukup berat cukup berat ini cukup berat ini sih si ya seperti yang gua sih nggak bakal mati cuman ya begini nggak bakal mati cuman yang lainnya bakal mati Lagi Yohi! Gak apa-apa skill Gak apa-apa Bagi yang newbie gak tau Hero kita mati itu tetap tempat XP nya Jadi gak apa-apa kalo hero kalian mati Gak kayak dulu ya Mungkin Yohi nya harus gue pasangin item sih Ini gak bisa kayak gini Ini kita kasih P attack aja kali ya P attack biar nambah sakit Supaya Ini ya Supaya nambah damage Sama ini itemnya kita ganti Kasih speed attack Buat Ah cuma punya satu gua Gak apa-apa kita bikin aja Gue kebanyakan banget Item ini ya Power up stone ya Sebisa nyadul dulu Ayo ini yang naik nih 26% Nice 110 Oke 2 Satu lagi Oke 2 Satu lagi Untuk weapon Gak usah Ini kita kasih yang nambahin damage aja Gue gak tau sih bisa atau engga Udah Harusnya sih bisa ya Kita nyalain auto repeat Terus ini ganti Nah Stroot nya gue punya 2 Oke New Tepok Damagenya sakit sekarang Lu ngapain lu ngapain Lu ngapain Kenapa di speed attack coba Ayo Ini nih kalo punya Masalahnya tuh kadang-kadang Gue gak kasih item apa-apa lho Gue padahal Bahasa kembangan gue kasih speed attack lho ke Yeonhee Masih aja diem Yeonhee nya Gila emang Ini lah Tanpa gue maas main di tanking yang tinggi-tinggi ini ya Biasanya gue kemarin juga mainnya cuma di Level 1 Kalo gak salah 1 sampe 3 kalo gak salah Soalnya disitu Aduh Terus udah di revamp lagi Sakit Ayo Lagi Sakit Gila Langsung Langsung Ini aja Gue lupa ya Sekarang Turt ada Udah di revamp ya Jadi Keras Ada reflect juga Monter Aduh Bahaya ini mah Harus di skill bener-bener Contra tuh Gila lu gak counter ya Ini gue Apa gue kasih armor counter aja ya Biar lebih sakit Hmm Kayaknya sih armor counter sih Sama anti reflect ya Kalo mau ngehan disini Jadi speed aja gak cukup Jadi harus pake anti reflect juga ya Gue akan coba utak-kati timnya itu Ya pokoknya kalo ada yang mati biar bintangnya gak bisa bintang 3 ya Jadi harus Semuanya harus survive kalo mau bintang 3 Jadi kalo mau bintang 3 Yonhi nya harus lokasih senjata item counter Counternya yang mana ya Yang pvp aja kali ya Gue gak pake yang pvp juga soalnya Cobain lagi Kali lagi Yang dari yang ini dulu Oh iya ada yang 40 Lupa gue ganti Pok Pok Nice Mungkin sih ini gue pasang skill aja 1 sih Kalo ini gue terakin skillnya gak mati Mungkin gitu aja sih kalo itu mau dipasang Buat entry nya ya Kalian tinggal pikirin aja Yonhi itu bisa kesemuanya Asal itemnya cukup Dan sekarang itu yang penting ini adalah si trutnya Gimana cara kita ngelawan si trutnya itu loh Cetok Cacin, cetok Nice Mungkin kalo trut pake ini coba Boom Hmm Ya trut tuh harus pake skill Saunya trut itu punya Punya efek luksurius berserker sekarang Mungkin gue akan coba lihat pake tim auto yang mana aja Tapi ini sebenernya Cukup simpel ya Dan gue masih ada bintang 2 disini Kita mau dapetin bintang ini Soalnya Angka 0 sama 5 gue perlu ya Angka 0 sama 5 gue perlu Jadi gue mau gak mau harus ngehand disini Gitu Buat yang terakhir Kemarin sih gak susah Sekarang udah mau yang susah Oke Gue udah cuma mau ngebahas itu aja Gak ada yang penting lagi Minggu depan ada brawl ya Tanggal 8 Jadi sekarang kita selesaiin aja dulu yang kemarin belum beres Heavenly Floor 10 Oke disini Padahal pake apa aja Orang-orang kita lihat Padahal pake ace Buat ningkatin critical damage sama critical red Terus ada sage Sage ini katanya kepake ya Buat ini Proportional damage Katanya skill awaken nya tuh Tetep the best sih Katanya sakit banget Soalnya ada proportion to HP Terus Fenrir wajib Espada wajib Yelidus wajib Oke kita coba pake party yang ini Partisi gue asalnya gini sih Cuma orang-orang udah bilang pake sage Soalnya ini nya sakit nih katanya Skill ini nya sakit Soalnya dia udah ignore defense Terus Proportional damage tuh Ini ya 30% tuh Maksa P untuk all enemy Jadi Padahal pake ini Orang-orang Ntar Satu hero for lord Maksa 5 For lord berarti pake ace ya Orang-orang pada pake ace buat Nelesaikan ini doang sepertinya Oke ace gue kita lihat Item nya cukup lah Item nya kita ubah deh Maksa P nya Soalnya heavenly sekarang udah kayak tie ya Lu perlu luxurious Luxurious apa aja lah Ini juga bisa nih Gak terlalu penting Ini maksa P Ganti armory dulu sebentar Buat boss Maksa P Kita ganti dari velika aja dulu ya Ini gue pastiin ada Pv defense Sama pake satu lagi Nah pokoknya Pokoknya Selain dia agak Survive aja ya Si ace ini Jadi Kita gak butuh skill nya dia sama sekali Kita gini aja Nah Jadi dia aman dari beberapa hal Terus Mungkin ini juga gue ubah ya Kita gak butuh skill kodonya dia Kita ubahin aja Jadi HPnya nambah Tukialidus Masih seperti biasa ya Dua critical Letal nya bisa digabung dengan vendor punya Es pada buat Es pada ini Armor nya es pada cukup gak ya Kuat gak ya Kita lihat aja Kalau misalnya gak kuat kita ganti aja Path tetep si bronze and bronze Ini pake armor pvp PvP aja Ini juga sama pvp Ini coba gue pake Luxurious berserker ya Sakutnya Kayak kemarin ya Coba gue pake Luxurious berserker Punya 5 Kita lihat bedanya Gimana By the way Dia Ya event ini juga berserker lagi ya Jadi kalo kalian gak punya berserker ring Dan incer berserker Itu wajib sih kata gue Sekarang kita Karena musuh bisa nge-electrify Agilidus gue Harus gue pasangin Electrify resist Lagi Ini kemarin gue ganti buat Ini sih Buat apa Buat gold dungeon Ini Soalnya Udah lanjut gue Mada Gila lu bener-bener Parah Gue perlu naikin Gue perlu farming topas Kalo gini caranya Gak apa-apa sih bisa lah 40 turn Kill semua enemy Ini Terus ininya Kita jangan lupa Kasih kesini Ini Kita coba aja Ada fire ya Sebelahnya ada fire Jadi kita harus pakai Ini ya Mungkin nanti vendornya gue ganti pakai Might ya Gildus might Kayaknya duluan sama tara musuh Suffocationnya parah sih Katanya gak banyak yang dapat lords dulu ya Orang-orang katanya banyak ngesetak di 9 sama 8 Di 9 sama adanya juga yang 7 bahkan Memang sih karirnya parah Fereya tuh Aduh Aduh Coba Sagi anti poison ya Kenapa Ini juga bagus nih bisa ngurangin ini Sagi itu bisa ngurangin attack musuh juga ya Jadi sama defense musuh ngurang 10% setiap turn Dan itu bagus loh Lumayan Oke Oke Mati kayak gildus gue Mati kayak gildus gue Woooooo Gampang sumpah sumpah Enak banget pake sakit Ternem loh Wah bener-bener Enak sih Gak bunuh ini aja Gampang banget pake TG, enak banget coba ini Cuma 8 ton loh, 10 ton lah kelar Nah Ayo, konter Konter dong Lama anjing Lah easy dong, cuma 2 menitan doang gue, 3 menit Padahal gue abang sama itu ngacak ya Exit loh, nantai 10 9 aja, kemarin gue sepepat 27 ton cuma Coba liat orang-orang pada berapa menit sih 9 ton ya, mirip-mirip ya sama gue, cuma beda dikit doang gue Ya, bisa lah ngejar Gampang, pendernya tinggal dipakein Vendry sama S kalo dipakein skill yang ngurangin itu tuh enak tuh Oke Mungkin cukup disini tapi disini videonya Gue cuma ngebahasin doang Nanti ini Kalo part ini V gak usah gue jelasin ya, ini sama kayak kemarin sih Kalo kalian yang baru Balik beberapa Satu bulan atau dua bulan yang lalu Pasti gak ngerti ini event gimana Jadi event ini tuh gue gak jelasin secara singkat aja sekali lagi ya Jadi event yang kayak gini, ini tuh cuma kita Mainin dungeon Yang ada boss-boss khusus kayak gini Cuma sekarang itu karena truthnya Sudah di update ya Kemarin Jadi disusahin Jadi sengaja nih kayaknya mah, sengaja kata gue dibalikin lagi Sengaja Soalnya truth itu Pertama tuh dia Kuat banget sih ini ya Terlalu kuat Kecuali bisa di debuff gak sih? Gue gak tau kayaknya kasih di debuff deh Jadi truth itu kuat Terutama di attack sama defensenya Jadi kalo kalian gak bisa Ngelawan dia Sebanyak kan pasti pasti mati ya Kecuali kalo kalian udah punya Alat-alat yang mumpuni Equipment yang mumpuni Misalnya armor mid HP Terus senjata mid speed kayak tadi gue Itu mungkin kalian bisa Kalo kalian gak kuat ya Usahain aja kuat lah Harusnya ini kan karena Gue kan tadi mati gara-gara pake Folder ya Pake folder bintang kecil ini ya Sebenernya kalo kalian pake yang lain Bisa lebih kuat lagi sih Ya mungkin sampai disini videonya Jangan lupa like, comment, subscribe Supaya kalian gak ketinggalan info Waktu gue upload video selanjutnya And see you on the next video And bye